bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat hayanis kembali lagi bersama saya kali ini saya mau membuat salah satu ide jualan lagi yaitu puding lumut santan kali ini puding lumut santannya kita jual dengan harga 5 ribuan bahan-bahan yang kita perlukan siapkan 1,5 liter santan lalu 2 saset agar-agar plain ya agar-agar yang bening ini langsung saja kita campurkan kita larutkan dengan santan tidak seperti video saya sebelumnya ya biasanya kan saya masak airnya dulu nah kali ini santan berbahan santan jadi langsung saya campurkan saja biar santannya itu nanti teksturnya bagus dan tidak pecah lalu kita tambahkan tambahkan dengan 200 gram gula pasir tepung maizena sebanyak 2 sendok makan atau 50 gram tambahkan dengan sedikit garam agar tambah gurih ya rasanya lalu kita larutkan terlebih dahulu diaduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan merata nah setelah semuanya tercampur dengan merata telah larut siap untuk kita masak oke sekarang siap untuk kita masak nah ini larutan agar-agar santannya ini kita aduk-aduk terus ya jadi nanti biar santannya itu tidak pecah dan teksturnya juga nanti terlihat bagus ini untuk lapisan bawahnya biasanya kan menggunakan susu atau mentega nah kali ini kita menggunakan santan ya nah ini karena sudah kental sudah mendidih dari tepung maizena ya ini kentalnya ya kalau sudah mengental dan mendidih ini tandanya sudah matang siap untuk kita cetak oke selanjutnya kita siapkan tin wool mangkok ini saya menggunakan ukuran 200 ml ya untuk lapisan santannya kita masukkan sekitar setengah dari mangkok untuk lapisan bawah nanti setengahnya lagi kita akan masukin larutan puding lumutnya ya nah ini masukin semuanya sampai rata oke selanjutnya kita akan membuat lapisan atasnya puding lumutnya disini sama ya menggunakan 1,5 liter santan lalu agar-agar plain juga 2 bungkus kalau tadi kan menggunakan tepung maizena nah untuk lapisan atasnya itu tidak usah ya kita cukup dengan memberikan telur aja nanti nah setelah itu tambahkan gula sama sekitar 200 gram kita aduk dulu hingga larut hingga tercampur merata semuanya setelah kita aduk dengan merata ini bisa kita tambahkan dengan 2 butir telur yang telah dikocok lepas ya jadi sebelumnya kita kocok terlebih dahulu ya setelah itu bisa kita tambahkan pasta pandan ya karena disini mau membuat puding lumutnya aroma pandan kita berikan secukupnya saja tidak usah banyak-banyak yang penting aroma pandannya itu sudah tercium nah untuk mempercantik warnanya bisa kita tambahkan pewarna hijau tua ya jadi jangan terlalu mencampurkan pasta pandannya kebanyakan ya takutnya nanti kalau kelebihan itu rasanya bisa pahit jadi kita bisa menambahkan dengan pewarna khusus makanan aja ya setelah semua larutan tercampur dengan merata bisa langsung kita masak nah ini masak puding lumutnya ada tipsnya ya jadi kalau kita mau mendapatkan tekstur lumutnya yang besar-besar itu mengaduknya jangan terlalu sering jadi sesekali aja nah kalau saya kali ini ingin teksturnya itu lebih halus ya lumutnya jadi bisa diaduk dari awal sampai dia sudah mendidih bentuknya seperti ini bisa kita matikan terlebih dahulu apinya nah dan terus masih kita aduk-aduk ya sampai uap panasnya itu hilang oke nah ini lapisan santannya sudah set bisa kita langsung tuangkan puding lumutnya ya jadi setengahnya itu kita isi dengan puding lumut terlihat nanti lapisannya itu hijau dan putih nah untuk resep kali ini jadi sekitar 16 cup ya 16 tin wool nah untuk sisanya bisa kita taruh di cup puding ini saya ada sekitar 4 lebihannya nah tidak jadi nah ini dia jajanan enak gak mesti mahal yang penting dagangan laris jualan cepat habis dan para pelanggan tersenyum manis jangan lupa di like, komen, dan subscribe mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati